BNNP Bangka Belitung bersama Bia Cukai dan KSOP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggagalkan pasokan sabu-sabu sebanyak 1 kg yang masih dikendalikan oleh seorang narapidana yang masih menjalani hukuman di Lapas Palembang. Untuk mengelabui petugas, barang haram tersebut dibawa menggunakan truk angkutan sembako. Rekaman video amatir ini memperlihatkan 2 orang pengedan narkoba lintas provinsi saat diamankan tim aparat gabungan BNNP Bangka Belitung, Bia Cukai dan KSOP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sabtu kemarin. Dialah Johnny Wijaya, residivis narkoba yang baru bebas dari Lapas khusus narkotika pangkal pinang pada tahun 2017 lalu, dan rekannya Rico Agustian, yang juga merupakan residivis narkoba ditangkap bersama barang bukti 1 kg sabu-sabu. Keduanya ditangkap ketika turun dari kapal penyeberangan Palembang Mentok dengan modus menggunakan truk pengangkut sembako untuk mengelabui petugas. Menurut pengakuan kedua tersangka, barang haram ini merupakan milik seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Palembang, dan merupakan pesanan dari seseorang yang identitasnya masih dirahasiakan untuk kepentingan pengembangan kasus. Sabu-sabu senilai 2 miliar rupiah ini rencananya akan diedarkan untuk wilayah Pulau Bangka. Selain mengamankan kedua tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah, serta beberapa mata uang yuan dan 3 unit handphone milik tersangka. Tadi Pak barang buktinya? Satu kilogram. Satu kilogram? Satu kilogram. Dan modus yang digunakan seperti apa Pak? Ya itu tadi, dengan apa, diletakkan di dekat tempat aki itu. Ya kan? Ya kan? Ataupun kita nanggap di sini. Ya kan? Masalah analisannya itu belum bisa. Pak, untuk pengembangan kasus itunya seperti apa Pak? Untuk pengembangan kasusnya? Pengembangan kasus jelas, di sini apakah ada jaringan lain juga selain dia? Tidak akan marah, tidak akan marah, apakah hanya dia yang berjaringan lain. Kemudian, beberapa kali dia penyerimaan. Ya kan? Ini, baru ini. Mungkin dia sudah beberapa kali. itulah pengembangannya di situ. Kedua pengedar obat sehatan itu, kini masih mendekam di sel tahanan BNNP Bangka Blitung, guna pengembangan kasus lebih lanjut. Keduanya pun terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto Ainews melaporkan. Dari pangkal Pinang Bangka Blitung,